Intro Sahabat Excellent, jumpa lagi dengan saya Hario Ardhito dalam program Reaches Your Life Nah, kalau tadi kita berkisah tentang burung pelikan Burung pelikan yang hidupnya, kesehariannya, keenakan Karena seolah-olah karena setiap harinya makanannya sudah tersedia Dan ketika makanannya sudah habis Mereka kebingungan karena tidak biasa berburu Akhirnya para ahli lingkungan hidup mendatangkan burung pelikan yang memang jago berburu Dan burung pelikan yang tadinya sudah tidak pandai berburu Bisa belajar dari burung pelikan yang aslinya memang mereka adalah pemburu ikan Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai manusia? Nah, sahabat ekselen Selalu kalau kita bicara tentang kesuksesan Rumusnya atau formulanya sebenarnya sangat sederhana Formula yang mau kita pakai adalah Hanya menggunakan dua formula saja Sangat-sangat sederhana Apakah itu? Satu, jika Anda ingin sukses Sukses tergantung dari apa yang Anda masukkan ke dalam otak Nah, yang kedua Sukses tergantung dari siapa yang mengenal Anda Nah, poin yang kedua inilah yang akan kita kaitkan dengan cerita tentang burung pelikan tadi Ya, artinya disini adalah bahwa Anda bisa sukses jika Anda dikenal oleh orang-orang sukses Atau Anda mengenal orang-orang yang lebih sukses dari Anda Berarti Kita harus punya lingkungan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita Kita harus punya lingkungan dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dari kita Atau sering orang menyatakan dengan satu kata yaitu network Nah, jika Anda ingin menaikkan level Anda Atau meleverage level Anda Baik dalam tingkat pendidikan atau gaya hidup Maka yang harus Anda lakukan disini adalah Anda harus punya network Kembali disini tadi dikatakan bahwa sukses tergantung dari siapa yang mengenal Anda Nah, kalau Anda saat ini berada dalam lingkungan orang-orang yang susah Orang-orang yang selalu mengeluh Ya, orang-orang yang selalu hidupnya penuh dengan penderitaan Kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Nah, kita bisa tebak Sudah barang tentu hidup Anda akan banyak dirundung kemalangan Karena setiap hari Anda menerima cerita tentang keluh kesah Nah, sekarang coba Jika Anda tempatkan diri Anda pada lingkungan yang berisi orang-orang yang bersemangat Orang-orang yang positif Orang-orang yang optimis Orang-orang yang sukses Nah, otomatis Anda akan tergerak untuk mengikuti gaya hidup orang-orang sukses Kira-kira gaya hidup orang sukses bagaimana? Gaya hidup orang sukses adalah mereka yang selalu optimis Mereka yang selalu berani mencoba Mereka yang lapar akan pembelajaran Mereka yang rajin membaca Nah, kalau lingkungan Anda adalah orang-orang yang selalu giap untuk belajar Selalu giap untuk bekerja Selalu untuk berpandangan jauh ke depan Selalu optimis Saya yakin Anda pun akan mengikuti Sekarang kita coba bedakan Bagaimana kalau kita hidup di lingkungan yang satu Lingkungan yang orang-orang yang mungkin hidupnya santai-santai Atau tanpa target Kemudian sehari-harinya dalam istilahnya comfort zone Nah, ini akan membuat kita seperti burung palikan yang setiap hari Segala sesuatunya tersedia Nah, apakah pertanyaannya adalah Apakah kondisi seperti itu akan selalu ada dalam kehidupan kita? Sudah barang tentu tidak Hidup ini dipenuhi dengan dinamika Penuh dengan ketidakpastian Anda boleh hidup nyaman hari ini Belum tentu besok Belum tentu lusa Belum tentu tahun depan Nah, tapi jika kita berkumpul dengan orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita Berkumpul dengan orang-orang yang jauh lebih rajin dari kita Orang-orang yang jauh lebih kaya dari kita Orang yang jauh lebih sukses dari kita Maka kita akan mengikuti gaya hidup mereka Nah, itulah kisah dari si burung palikan Mengapa para ahli lingkungan hidup menempatkan para burung palikan yang pandai berburu ke mereka Tujuannya adalah supaya burung palikan yang tadinya sudah malas Mereka kemudian ikut Belajar pada burung palikan yang pandai berburu ini Dan akhirnya mereka dipengaruhi oleh sikap mental yang semangat, positif, dan selalu optimis Nah, jika Anda ingin menjadi lebih baik Anda ingin menjadi lebih sukses Kuncinya adalah tempatkanlah diri Anda di antara orang-orang yang sukses Maka Anda akan mengikuti gaya hidup mereka Dan saya jamin Anda akan menjadi orang yang sukses pula Nah, kita akan lanjutkan sesi ini setelah yang berikut ini Terima kasih telah menonton!